Jadi hari ini, kita mau bagi-bagi resep kali ini. Membuat esen Oplosan yang disukai oleh berbagai jenis ikan. Teman-teman bisa coba nanti di rumah. Ini aromanya benar-benar aroma buahnya. Buah segera cocok buat musim panas, musim panas. Hahaha, mantap! Mantap banget kan? Udah dibilangin dari awal umpan ini tuh gak terlalu bagus, tapi gak jelek juga. Tapi bisa bikin ikan nyangutin. Nah! Stand-by! Stand-by! Roll action! Oke, para denger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Si orang yang paling ganteng. Itu juga kata istri saya, John. Di harian berbahagia ini, pokoknya hari ini hari apapun yang penting kita harus bahagia. Karena, kenapa? Karena hari ini mudah-mudahan jadi hari bahagia juga buat teman-teman. Karena hari ini kita mau bongkar lagi salah satu esen Oplosan, John. Jadi kita udah lama juga gak bikin, gak berbagi, gak berbuat, gak, gak, gak. Intinya kita udah lama sekali tidak berbagi membuat cara membuat esen Oplosan. Karena kenapa? Karena sekarang ini tuh banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, John. Karena kenapa kita bikin tutorial mereka juga yang ngebajak produk-produk kita. Jadi buat teman-teman selalu berhati-hati setiap belanya online itu mau produk esen Balan Engler maupun produk-produk lain yang udah punya nama. Sekarang udah banyak sekali bajakan. Jangan tergiur dengan harga yang lebih murah. Pokoknya buat teman-teman biar lebih aman, teman-teman bisa cek link deskripsi. Atau teman-teman bisa berkunjung di toko resmi kami. Ada di Shopee, Lajada, TikTok, Tokopedia, si Putra Pancing. Atau teman-teman bisa juga berkunjung di toko-toko yang bekerja sama dengan kami. Nanti bisa cek link deskripsi itu di tiap kota udah-sudah ada. Jadi hari ini edisi menyambut 50.000 subscriber. Kita mau bagi-bagi resep kali ini. Membuat esen Oplosa. Jadi buat teman-teman silahkan simak videonya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf nih buat teman-teman. Disini saya bukan bermaksud untuk menggurui, so jago, so tau. Tapi kita hanya sekedar berbagi pengalaman apa yang saya alami selama memancing. Oke pokoknya video kali ini semoga dapat bermanfaat buat teman-teman anglers. Anglers, mancingers, jeduders. Kokoknya semua pemancing yang ada di Indonesia. Karena hari ini kita mau berbagi resep esen Oplosan yang disukai oleh berbagai jenis ikan. Resep apa itu? Pokoknya sebelum lanjut nonton video ini teman-teman yang belum subscribe. Subscribe dulu. Karena subscribe itu gratis. Jadi saya lebih bersiap banget lagi membuat tutorial-tutorial yang bermanfaat buat teman-teman di rumah. Oke semoga menjadi... Semoga menjadi inspirasi motivasi buat teman-teman dimanapun kalian berada. Oke kita langsung aja cara pembuatan esen Oplosan. Yuk. Oke jadi hari ini kita mau membuat esen Oplosan berbahan dasar aroma geranium. Nah aroma geranium ini tuh adalah aroma yang sangat disukai oleh ikan emas, ikan rame, ikan hidupan. Selain itu juga aroma geranium bisa digunakan untuk mancing liar, mancing loma, ikan patin, ikan lele untuk umpan-umpan hidup. Jadi hari ini kita mau bikin aroma esen berbahan dasar geranium anggur atau anggur geranium. Geranium anggur anggur atau geranium Jon? Anggur geranium. Pokoknya. Oke kita langsung aja nih. Oke jadi seperti biasa kita membuat esen itu yang pertama kita harus punya gelas ukur dulu. Nah ini paling penting karena kalau nggak punya gelas ukur kita ngukurnya mau pakai apa. Nah gelas ukur kita harus punya teman-teman bisa atau nggak punya gelas ukur bisa gunain bekas obat-obatan. Anak-anak biasanya ada ukuran milinya nih gelas ukur. Yang kedua adalah botol kosong. Nah teman-teman harus gunain botol kosong. Kalau mangkuk kosong piring kosong nggak bisa. Oke untuk membuat anggur geranium kali ini yang pertama disini kita mempunyai esen geranium. Jadi harus punya geranium nya kalau kita membuat esen geranium. Ini untuk aroma geranium nya. Disini kita mempunyai ada pasta anggur. Ini anggurnya anggur dari merek Trabaut. Atau teman-teman kalau nggak ada bang gimana kalau misalkan Trabaut nggak ada. Yang penting pasta anggur teman-teman harus punya. Nah lalu kemudian kita disini punya ada anggur oil nya nih. Anggur oil. Nah untuk bahan tambahannya disini kita ada esen rambutan. Nah rambutan nih esen rambutan. Yang selanjutnya disini kita punya juga pasta dari Capikan Paus nih. Ini pasta leci. Nah yang terakhir disini kita menggunakan ada melon oil. Oke kita langsung aja ke tahap cara pengoplosan nya. Oke yang pertama kita langsung aja masukin aroma geranium nih. Jadi hari ini kita bikin geranium anggur. Ini sangat mudah sekali teman-teman untuk ditiru atau dicoba. Bahan-bahannya pun sudah banyak sekali tersedia di toko online maupun di toko offline. Nah ini sangat mudah sekali teman-teman yang belajar bikin esen bisa teman-teman praktekkan di rumah. Ini hari ini kita gunain aroma geranium sebanyak 2 mili. Ini langkah selanjutnya disini kita punya rambutan oil juga nih. Hari ini kita rambutan oil nya kita gunain ini 3 mili. Ini berarti buat 3, 4, 5, sampai ke 5. Berarti 5 mili. Tadi 2 mili geranium. Untuk rambutannya kita kasih 3 mili. Jadi hari ini tuh kita bikin esen oplosan full wangi. Nah tanpa menggunakan hamisan. Ini aroma rambutan. Wuhh segar. Pokoknya cocok dipaduin sama dengan aroma geranium. Untuk melon hari ini kita gunain sebanyak 2 mili. Untuk melon nya kita gunain 2 mili. Nah jadi antara gabungan aroma rambutan geranium melon itu sangat cocok atau kawin. Jadi cocok digunain. Nah ini untuk anggur nya. Untuk anggur nya kita gunain sebanyak 2 mili juga nih. Nah ini sebenernya sangat mudah sekali untuk hitungannya tadi. Oke nih udah masuk nih untuk oil nya udah masuk tadi kita dikasih geranium sebanyak 2 mili. lalu tadi kita masukin rambutan sebanyak 3 mili. Nah untuk aroma melon nya 2 mili dan untuk anggur nya 2 mili. Nah jadi 2, 3, 2, 2, 2. Oke kita masukin terlebih dahulu ke dalam botol kosong. Nah ini udah masuk nih untuk 1, 2, 3, 4, 4 bahan. Sekarang kita gunain ini pasta leci. Ini pasta leci kita gunainnya agak banyak nih. Untuk pasta leci kita gunainnya di angka 7 mili. Nah yang terakhir disini kita gunain pasta anggur. Nah pasta anggur nya itu gak perlu banyak-banyak. Karena kita udah gunain tadi anggur oil. Jadi kita gunain pasta anggur nya itu cukup 1 mili saja. Nah. Jadi ini resep esen yang paling simple. Tapi hasilnya teman-teman bisa dicoba lah nanti. Buktinya sendiri nanti teman-teman buat mancing ngarian. Buat mancing loma. Buat mancing ikan mele. Ini aromanya full wangi. Nah biasanya tuh aroma anggur ini tuh bisa dipaduin rata-rata. Pake kamper. Pake cabai. Tapi hari ini kita gunainnya. Kita aduinnya dengan biranium. Kita tinggal kocok. Oke nih. Ini adalah esen berbahan tasar aroma anggur geranium. Atau geranium anggur. Anggur geranium. Teman-teman bisa coba nanti di rumah. Ini aromanya bener-bener aroma buahnya buah segar. Pokoknya ini tuh settingan esen yang udah bener-bener kita cocokin dari segi aromanya. Jadi hasilnya insya Allah gak akan ngecewain. Teman-teman bisa buktiin sendiri nanti bisa coba di rumah dengan bahan-bahan yang gak ribet gak banyak juga. Terus bahannya juga mudah ditemuin. Itu mau online mau offline. Jadi teman-teman ini untuk penggunaannya untuk ikan emas bisa bermain di sekitaran 15-20 tetes. Jadi tergantung volume banyaknya umpan juga untuk masalah takaran. Ini aromanya full wangi. Untuk mancing beratama patin bisa. Untuk mancing ikan lele aroma geranium untuk umpan-umpan hidup bisa juga. Terutama untuk ikan emas ini sangat disukai oleh ikan rame, ikan hidup kan. Anggur geranium. Pokoknya cocok. Geranium perpaduan dengan anggur cocok. Kalau teman-teman kalau pengen yang lebih strong lagi teman-teman ini bisa ditambahkan kamper 2 mili. Aromanya makin galak lagi. Oke pokoknya kita coba di kolam pemancingan reaksinya seperti apa. Nanti kita kelihatan kekurangan maupun kelebihannya seperti apa. Nanti bisa dibenarkan. Atau teman-teman mau kreasikan lagi bang. Kalau ditambah ini silahkan bang. Mau ditambah itu silahkan. Pokoknya yang namanya esen itu tidak ada patokan pasti. Atau harus ini harus campurannya sama ini. Ini sama ini. Teman-teman silahkan bisa tambahin. Mau aroma buah apa. Misalkan mau aroma asli apa. Atau tambah amishan apa. Silahkan teman-teman berkreasi sendiri. Jadi kita hanya memberikan dasarannya saja. Teman-teman bisa merubah. Nih pokoknya buat teman-teman nih. Yang gak mau ribet silahkan teman-teman. Nanti kita sediain. Kita selalu sediain esen yang udah jadinya. Pokoknya kalau mau yang bikin sendiri silahkan. Bikin sendiri bisa coba di rumah. Jadi hari ini kita mau langsung tes nih aroma anggur geranium. Yang aromanya segar. Cocok buat musim panas. Musim hujan. Musim awir. Oke. Pokoknya kita langsung aja menuju ke pelang pemancingan. Gimana reaksi ikan hari ini. Kita mau mancing di pelang-pelang harian saja. Yang tanam ikannya sedikit. Jadi teman-teman kalau mau ngetes esen. Cari tanam ikannya yang sedikit. Kalau bisa yang gak ditanam. Oke. Pokoknya buat teman-teman semoga bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi channel Balat Engler. Pokoknya yang belum subscribe, subscribe dulu. Oke. Kita langsung tes di kolam pemancingan. Jangan kemana-mana. Jangan pernah kalian skip. Let's go. Seperti dijelaskan di awal. Kali ini kita pun langsung berangkat menuju kolam pemancingan. Untuk langsung mencoba ratikan esen tersebut. Hari ini kita mau mancing lagi. Hari ini kita mau cari kolam-kolam pemancingan di sekitar daerah. Cari yang dekat-dekat. Sik penting. Mancing. Dan FYI ya. Kita itu baru pertama kali banget mancing di kolam ini. Meskipun harus melewati turunan curam. Itu bukan halangan untuk si Balan pergi memancing. Dilanjut dengan melewati lembah. Dan akhirnya sampai di golden gem yang kita tuju. Seperti biasa kita pun langsung menyiapkan umpan. Yang akan direcik oleh sang helper andalan. Yang sudah tidak asing lagi. Yah. Tepat sekali. Bang Apat. Untuk kaprus disini kita akan gunakan 3 per 4 bungkus. Alah siapa he. Kurangan Bang Apat. Jadi 3 per 4 bungkus. Nah segini perkiraan. Seginilah guys ya. Yang ditambahkan sedikit air kemudian digalokkan hingga merata. Seperti biasa. Agar tidak lengket di tangan. Bang Apat pun menambahkan santan kemasan CG3. Yang tidak saya sebutkan namanya dan mereknya. Karena belum di endorse. Sebanyak 1 bungkus. Lalu di aduk kembali hingga merata. Dan ini dia. Tapi bukan si jali-jali. Tapi ini adalah umpan terbaru dari si Balan. Yaitu jagung kepiting salmon. Yang akan kita gunakan untuk dasaran Amisa. Nah guys. Racikan SM yang tadi si Balan bikin. Mau dipadukan dengan dasaran umpan. Yang tidak terlalu bagus. Tapi tidak jelek juga. Tapi bisa bikin ikan yang mutin. Kita itu dapat umpan ini dengan hanya Rp10.000. Udah satu paket. Nah guys. Yang mau umpan terbaru ini. Bisa langsung aja cek di toko resmi Balan Engler. Yaitu si Putra Pancing. Pokoknya mau mancing. Ingat selalu si Putra Pancing. Nah. Setelah digalau-galau hingga merata. Bang apan pun nambahin tuna kemasan sebanyak 2 senok makan. Kalau di sini ngecer ya. Kisahkan 7-8 ribuan. Diulek-ulek dulu sampai halus. Lalu dicampurkan deh dengan bahan umpan lainnya. Untuk esen kita langsung pakai nih. Racikan esen yang tadi si Balan bikin. Geranium anggur. Kita pakai nya 25 tetes untuk full umpan. Lalu diaduk sedemikian rupa hingga merata. Untuk rotonya kita gunakan secukupnya saja. Sesuai kebutuhan nih guys. Oke nih Balan Engler. Hari ini kita mancing lagi. Hari ini kita mau ngetes langsung umpan yang kita bikin tadi. Hari ini kita mancing di kolam harian. Di kolam kecil hari ini tanam ikannya satu kilo. Satu kilo bukan satu ton. Pokoknya hari ini semoga ikan makanin. Pokoknya buat temen-temen jangan kemana-mana. Gimana keselan hari ini? Let's go. Oke temen-temen nih suara kantrang-kentring udah terdengar. Berarti tanda pengundian lapak udah dimulai. Kebetulan si Balan dapat lapak 23. Kedua dari pojok. Semoga jadikan hadir nih yah. Pokoknya mas stay tune terus. Tonton terus. Tonton terus. Tonton terus. Tonton terus. Tonton terus. Pertama Tonton terus. Tonton terus. Terima kasih tadi. Terima kasih telah menonton 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 Dan Stay tune tune